selamat menikmati juga tetap berada di dalam lindungan Allah SWT dan Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita berjumpa kembali kita bersuah di dalam program Ngopi Ngobrol Perkara Islam yang tentunya di kesempatan malam hari ini dengan tema yang baru, dengan tema yang hangat bersama Ustadz kita selaku pengasuh program Ngopi Ngobrol Perkara Islam yaitu dan tentunya untuk Mitra JC yang saat ini sedang menyaksikan kami tentunya selamat menyaksikan dan untuk Mitra JC yang tentunya sedang mendengarkan kami di 107.7 FM kami juga tentu ingatkan untuk Anda yang saat bergendara saat ini sedang bergendara semoga selamat sampai tujuan baik Mitra, tentunya setelah kita bersyukur dan juga berselamat kepada Rasulullah SAW semoga Rahmat tetap terserah kepadanya keluarganya sahabatnya sampai berikutnya hingga Ya Om Meleher Nanti Amin Baik Mitra JC tentunya kita sudah gak sabar nih ingin ngobrol-ngobrol bincang-bincang sama Resulullah SAW kita ya tentang tema pada malam hari ini nah mungkin Mitra JC juga sudah membaca kata postingan kita sebelum siaran ini yaitu tema kita pada malam hari ini adalah mencintai ajaran Islam sepenuhnya nah tentu adalah tema yang menarik ya Mitra JC ada apa tentang mencintai berarti kalau misalnya mencintai kan kata kerja ya me mencintai berarti ada satu sisi yang gak cinta nih nah maka tentunya di kesempatan malam hari ini kita akan ngobrol bareng Ustaz kita ya dan tentunya untuk Mitra JC sama kenyaksikan ya kita akan ngobrol-ngobrol kita akan sapa beliau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa umatihi ajma'in amabat Rabbi serahli saudari wa yasri amri wa halul ukudatan min lisani yafquhu qawli Allahumma ftahlana hikmataka wa inshura alaina rahmatak min khazain rahmatika ya rahman rahimin Allahumma barik lana fi syaban wa balikna ramadhan amin Allahumma amin Mitra Jaisa rahmatullah Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan di dalam program ngopi yang ngobrol perkara islam tentunya ini adalah merupakan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan kekuatan iman ya kesahatan maupun kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali Alhamdulillah Mitra Jaisa rahmatullah sesuai dengan tema yang sudah disampaikan di awal bahwa tema kita pada malam hari ini yaitu mencintai islam sepenuhnya ya ada apa ini kok ya sebagaimana tema-tema sebelumnya bahwasannya tema kita angkat ini karena memang di dalam realitasnya dalam faktanya ya ternyata ada ya oleh sebahagian umat islam ya apalagi terutama orang awam ya mungkin sejak kecil ya bahkan sejak dalam kandungan sudah islam gitu ya lahir ya dalam lingkungan islam ya tetapi karena kondisinya karena lingkungannya sudah islam ya banyak diantara mereka yang kurang mau belajar islam sehingga muncullah ya di tengah-tengah masyarakat seperti saat ini ya mengaku islam tapi begitu benci dengan ajaran islam ya tentu ini kita akan kupas ya kita akan bahas ya mengapa mereka seperti itu dan apa ciri dan tanda orang yang cinta islam sepenuhnya baik minta raja rahimah kumullah ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-baqarah ayat 208 wahai sekalian orang-orang yang beriman masuklah ke dalam islam secara ka'afah secara penuh secara totalitas ya dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan karena keluar sedikit saja dari ajaran islam ya maka itu adalah langkah-langkah syaitan ya indahulakumadumubin padahal syaitan itu adalah musli yang nyata bagi kita ya kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran ya maaf dalam surat al-baqarah masih ayat 85 dimana Allah subhanahu wa ta'ala firman afatu'minu nabi ba'dil kitab watakfuru nabi ba'l ya ini adalah ancaman ya kalau kita tidak mencintai islam secara utuh ya secara totalitas ya ya itu apakah kalian hendak mengimani sebahagian isi al-kitab dan mengingkari sebahagiannya lain ya artinya ya mengambil sebahagian menerima sebahagian tetapi ya membenci ya meninggalkan dan tidak percaya kepada sebahagian yang lain ini sangat ironis sekali mengaku islam ya tetapi sangat aneh jika dia menerima ajaran sholat ya tapi menolak ajaran zakat nah ini aneh ya artinya sebahagian menerima tapi sebahagian ya mengingkari sebahagian tidak menerima menerima ajaran haji ya tetapi menolak ajaran puasa ya atas sebaliknya gitu ya menerima syariat islam yang berkaitan dengan ekonomi ya ya tetapi dia menolak ya ajaran larangan tentang ribah ya padahal dia ingin ya semua hidupnya adalah islam ya begitu juga menerima ya islam di tengah-tengah masyarakat ya menerima politik yang berkaitan dengan islam tapi ya menolak institusi yang berkaitan dengan kepimpinan islam ya ya jadi intinya sangat ironis sekali ya kalau ada seorang muslim ya mengaku berimang kepada Allah berimang kepada Rasul berimang kepada Al-Quran tetapi menerima sebahagian dan menolak sebahagian yang lain nah disinilah yang yang inti dari persoalan kita ya nah selanjutnya Mitra Jaisa Rahimakumullah ya apa yang mereka lakukan itu nah Rasulullah S.A.W jauh ya sudah memperingatkan kepada kita bahwasannya ya kita sebagai sebagai umat Nabi Muhammad S.A.W yang harus mengikuti ajarannya secara totalitas ya bahkan sangat mencelah jika kita tidak mau mengikutinya Rasulullah S.A.W bersabda yang diruayatkan oleh Imam Bukhari ya dimana Rasulullah S.A.W bersabda la la yu'minu ahadukum ya tidak beriman seseorang ya hatta akuna ahabbu ilaih ya hingga hatta akuna ahabba ilaih sehingga saya lebih dicintai daripada minwalidihi wawalidihi wannasi ajmain ya jadi jadi kalau masih mendahulukan orang tua anak sanak famili keluarga bahkan manusia yang lain ya maka pada hakikatnya layu minum ya itu tidak beriman ya karena itu minta rahimah Allah ya mencintai Islam secara penuh ya secara totalitas tanpa ada pilah ya dari ajaran Islam ini ya itu merupakan bukti dari keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya bukti dari keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimana Allah subhanahu wa ta'ala firman ya wal-lazina amanu asyaddu hubbal lillah ya jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mincintai Allah ya lebih dari segalanya ya lebih dari segalanya nah kemudian juga ya bahwasannya orang beriman itu ya disebutkan dalam surat 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 al-mu'min ya disebutkan innamal mu'minuna idha tuliat alaihim ayatuh zayadatuhum imana wa'ala rabbihim yatawabkalun ya jadi orang yang beriman itu ciri-ciri orang beriman itu idha tuliat alaihim ayatuh ya jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala zayadatuhum imana yaitu bertambah keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi kalau dalam al-quran dibacakan ayat-ayat tentang riba ya bukan malah menolak ya tetapi zayadatuhum imana bertambah keimanannya jika dibacakan ayat-ayat tentang ekonomi ya diterima tentang dibacakan tentang larangan berjudi larangan minum khomer ya zayadatuhum imana bertambah keimanannya yang mendorong untuk meninggalkan larangan-larangan tersebut ya jika di dalam al-quran dibacakan ya tentang ya misalnya puasa ya sebentar lagi ya tidak lama lagi bulan puasa zayadatuhum imana yaitu bertambah keimanannya ya demikianlah sebagai seorang mu'min sebagai orang beriman itu ya mencintai islam sepenuhnya ya tidak membenci ya apalagi membenci orang yang betul-betul ingin ya melaksanakan islam ya dalam kehidupan nyata ya jadi sangat ironi ya jika ada orang yang pengen islam ini diterapkan ya pengen islam ini dilaksanakan secara totalitas dalam kehidupan mereka ya kemudian ada orang islam yang membenci ya seharusnya malah bersyukur bertambah imannya ada yang memperingatkan ada yang mengingatkan ada yang memperjuangkannya seharusnya zayadatuhum imana yaitu bertambah keimanannya bukan malah bertambah kebenciannya bukan malah bertambah ketidaksukaannya kepada orang tersebut ya jadi disinilah Allah subhanahu wa ta'ala disinilah Rasulullah mengingatkan kepada kita agar kita mencintai islam secara utuh ya ibaratnya dari A sampai Z ya ya dari ujung rambut sampai ujung kaki ya sampai ujung kuku ya semuanya harus diterima nah tinggal bagaimana ya dan apa tanda seseorang itu ya mencintai ajaran islam sepenuhnya ya jadi luar biasa ya jadi tentunya mencintai ajaran islam sepenuhnya berarti juga adalah menerima islam itu secara utuh tidak setengah-setengah karena tentu jangan sampai kita menjadi seseorang yang dibenci Allah ya karena ada di dalam akunan itu apakah kita ingin seperti ahli kita yang membuang sebagian dan menerima sebagian nah tentu ini kita tidak ingin seperti ini dan tentu mitra jesi kita harus menerima islam ya kalau misalkan kata usad dari ujung kepala sampai ujung kaki kita dari akar sampai daun dari akar sampai daun nah tentunya ada lagi tadi kata usad ciri-ciri usad ya bagaimana menjadi mencintai islam seutuhnya dan juga tentu seperti apa orang-orang yang tidak mencintai islam seutuhnya juga ya betul kalau untuk kita kaji lagi ya jadi amir terajaya saya rahimah kumullah dengan kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala seperti dalam ayat tadi yaitu orang-orang beriman itu sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini ya mengharuskan kita mencintai Rasulullah ya jadi cinta kita ini bukan berhenti kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya tetapi dilanjutkan dengan cinta kepada Rasulullah subhanahu wa ta'ala seperti hadis disebutkan tadi ya jadi tidak beriman seseorang ya hatta akuna sehingga saya ahabba ilaihi lebih ia cintai ya ketika para sahabat ya apakah termasuk diri saya juga apakah engkau lebih saya cintai daripada diri saya juga kata Nabi na'am iya hatta nafsik ya hatta sampai dirimu juga ya kalau dalam ruayat ini disebutkan hatta miwalidik walidika wa nasi ajmain ya sampai orang tua yang kita sangat cintai yang sangat kita sayangi ya sampai kepada anak juga yang paling kita sayangi ya bahkan seluruh manusia ya seharusnya lebih dicintai Rasulullah subhanahu wa ta'ala nah isyarat ini juga ada di dalam surat Ali Imrohan ya dimana Allah subhanahu wa ta'ala firman kul'in kuntum tuhibbun Allah fatta bi'uni yuhbibikum Allah wa yawfir lakum zunumah ya kul'in kuntum tuhibbun Allah jika kalian beriman kepada Allah jika kalian mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala kata kata Allah dimana Allah merintahkan kepada Nabi fatta bi'uni yaitu ikutilah aku ya ikutilah aku ya jadi ketika kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka cinta ini tidak bisa dibuktikan atau tidak terbukti kecuali kita mengikutinya mengikuti Nabi sallallahu wa ta'ala sallallahu wa ta'ala ya karena kul'in kuntum tuhibbun Allah jika kalian itu cinta kepada Allah ini bersyarat ya fatta bi'uni yaitu ikutilah aku yuhbibikum Allah maka Allah juga akan otomatis mencintaimu ya tapi kalau cinta kepada Allah tapi menolak ya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu wa ta'ala tidak taat kepada Rasulullah sallallahu wa ta'ala maka cintanya tadi itu ya cinta palsu jadi ya cinta palsu ya 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 jadi Allah akan mengampuni segala desa-dosa kita ya karena itu cinta kita kepada Allah sallallahu wa ta'ala kemudian cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya minta raja sallallahu Allah nah kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang ya apa tanda ya seorang itu mencintai Islam ya secara penuh yang pertama ya orang yang mencintai Islam secara penuh ya orang yang cinta Allah cinta Rasul ya dan apa saja yang dibawa itu di dalam kehidupannya yaitu mentauhidkan Allah sallallahu wa ta'ala dan mentaati semua aturannya serta tidak menyamakannya dengan kecintaannya dengan kepada makhluk yang lain ya jadi tidak boleh memposisikan Allah sallallahu wa ta'ala itu setara dengan makhluk ya jadi kalau kita cinta kepada Allah sallallahu wa ta'ala ya maka cinta itu yang lebih ya dibanding dengan yang lain ya dengan makhluknya ya jadi kita tidak boleh menyandingkan makhluk dengan Allah sallallahu wa ta'ala kita cinta makhluk sama dengan cintanya Allah itu termasuk perbuatan yang musyrik ya perbuatan yang dilarang oleh Allah sallallahu ya di dalam surat al-Baqarah ayat 165 Allah sallallahu wa minan nasi dan diantara manusia itu mayat takhidhu min dunilahi andadhan ya jadi ada manusia itu yang mengambil andadhan andadhan itu tandingan ya jadi selain Allah ngambil juga yang lain itu namanya tandingan min dunillah selain Allah subhanahu wa ta'ala ya yuhibbunahum kahubbillah ia mencintai tandingan ini sebagaimana ia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi mencintai ya misalnya mencintai seseorang mencintai bos ya mempunyai ya mulibihi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wah ini parah lagi ya jangan kamu lebih menyamainya saja ya itu tidak boleh apalagi lebih dicintai daripada Allah subhanahu wa ta'ala ya sedangkan orang yang berimang itu waladhina amanu asyaddu hubbalillah sedangkan orang yang berimang itu adalah orang yang cintanya kepada Allah itu lebih daripada yang lain ya karena itulah yang mendorong untuk menerima apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala nah itu Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa orang-orang yang mengambil dan mencintai tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala ya sebagaimana mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala ya memposisikan sama ya maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang musyrik ya itu orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki tandingan tidak memiliki sekutu ya tidak ada tandingannya di dunia ini ya karena dia lah subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya dan kalau itu menyamakan seperti itu apalagi mengambil tandingan tadi itu maka termasuk dosa besar ya termasuk dosa besar nah hal ini disebutkan ya dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah s.a.w. ya pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud rada Allah ya ya tentang dosa apakah yang paling besar kemudian Nabi s.a.w. antaja'alu lillahi niddan wahua khalaq jadi engkau ya kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud ya ketika ditanya ya engkau ya Abdullah bin Mas'ud jika engkau mengambil tandingan selain daripada Allah s.w.t ya maka itu adalah dosa besar ya maka itu adalah dosa besar ya jadi ya sebagai orang yang cinta Islam secara sepenuhnya maka dia pertama dia ya mentauhidkan Allah s.w.t menjadikan Allah itu hanya satu-satunya Allah yang menciptakan Allah yang memberikan rezeki Allah yang mengatur semuanya ya semuanya itu ditahidkan hanya kepada Allah s.w.t ya orang yang seperti ini maka dia betul-betul orang yang cinta Islam ya cinta Islam secara penuh ya secara keseluruhan ya betul-betul raja rahimah kumullah ya kemudian dengan cintanya dengan mentauhidkan Allah s.w.t ini ya maka konsekuensinya dia harus menerima mentaati apa yang datang dari Allah s.w.t ya karena Allah s.w.t setelah kita diciptakan ya itu tidak membiarkan kita begitu saja ya Allah menciptakan kita ya Allah juga memberikan kepada kita panduan seperti panduan manual gitu ya petunjuk ya agar kita bisa selamat seperti halnya dengan ya para produsen ya ya membuat produk ya begitu produknya jadi maka disertai dengan buku manual buku panduan ya ya seperti halnya dengan ya pabrik ya honda namanya ya begitu jadi motornya diproduksi dikeluarkan itu disertai dengan ya panduan ya panduan manual gitu petunjuk petunjuk nah demikian halnya dengan kita manusia ketika Allah s.w.t sudah menciptakan kita kita lahir di muka bumi ini Allah s.w.t berikan panduan itu berikan aturan itu dan itulah adalah syariat yaitulah adalah ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Quran maupun As-Sunnah Rasulullah s.w.t ya jadi ya disamping mentahidkan Allah s.w.t maka konsekuensi selanjutnya mentaati apa yang datang dari Allah s.w.t ya itulah orang yang memiliki tanda cinta kepada Islam nah itu yang pertama jadi misra jahil s.w.t kalau misalkan kita aja gak mau diduain bagaimana dengan Allah s.w.t menciptakan kita tidak ingin diduakan harus dicintai sepenuhnya dan konsekuensi mencintai Allah dan yakin kalau Allah s.w.t adalah menerima segala apapun bentuk yang datang dari Allah s.w.t dan Rasulullah karena tadi seperti yang dicontohkan oleh usir kita ya setiap orang menciptakan produk-produk pasti ada guide ada manual book bagaimana cara menggunakannya mengoperasikannya agar tentunya tidak disalahgunakan atau gak rusak sama seperti Allah s.w.t yang telah menciptakan kita tidak dibiarkan begitu saja dan Allah begitu kasih sayangnya kepada kita menciptakan aturan yang tentu ada di dalam Al-Quran yang mana tentu agar hidup kita selama nah tadi itu baru satu contoh ya masih ada lagi ya jadi ada tiga yang kedua setelah seseorang itu cinta kepada Islam dengan mentahidkan Allah s.w.t mengikuti apa yang datang dari Allah s.w.t maka yang kedua adalah mengikuti Rasulullah s.w.t karena Rasul itu artinya kan perantara Rasul itu utusan ya utusan ya jadi kalau kita mau mengetahui seperti apa yang Allah berikan kepada kita setelah kita diciptakan seperti apa manualnya ya setelah kita diciptakan seperti apa petunjuknya ya maka kita harus ya tanya kepada Rasulnya gitu ya kita harus tanya kepada yang membawahnya ya ya kita harus tanya kepada itu jangan tanya yang lain gitu ya ya sama halnya ketika misalnya ada utusan dari pabrik itu bawa buku manualnya ya kalau mau tahu apa isinya tanya kepada pembawahnya bawahnya tadi ya maka yang kedua ya mitralisas rahmukullah ya itu ya mengikuti ya mencintai ya siapa yang membawa apa yang diterungkang oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu yaitu Rasulullah salam ya jadi yang kedua tanda orang yang cinta Islam secara penuh mengikuti Rasulullah salam mengikuti ya menerima semua apa yang datang dari Rasulullah salam ya mulai dari sejak Nabi salam diutus di Mekah ya sampai wafatnya sempurnanya ajaran itu sempurnanya Islam itu itu semuanya harus diterima sebagai konsekuensi mengikuti Rasulullah salam dan seperti ayat sebelumnya surat Al-Imran disebutkan kul in kuntum tuhibun allaha fatta bi'uni yuhbibikum allahu wa yugfur lakum zunubakum ya jadi jika kalian itu cinta kepada Allah ya ya mentauhidkan Allah ya mengikuti ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala aturang-aturang Allah subhanahu wa ta'ala maka ikuti Rasulullah sallallahu sallam ya karena gak ada gak ada nilainya cinta kepada Allah kalau tidak cinta kepada Rasul gak ada nilainya taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul ya makanya inilah yang selalu dua hal ini yang bergandengan makanya Rasul sallallahu sallam itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu satu kesatuan jadi selalu bersamanya ya misalnya Rasul Allah ya Rasul Allah ya dalam syahadat kita ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasul Allah ya jadi tidak tidak memiliki nilai ya tidak diakui jika hanya salah satunya saja ya begitu juga merasa cinta kepada Nabi cinta kepada Rasul sakin cintanya kepada Nabi setiap hari selawatan setiap hari ya tapi mengabaikan perintah perintah Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi ini dua-duanya harus seiring ya makanya kalau syahadat pertama itu adalah syahadat pengakuan kepada Allah subhanahu maka syahadat yang kedua yaitu pengakuan kepada Rasulullah sallallahu 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 ya memang yang harus diikuti ya jadi dua-duanya gitu ya dua-duanya makanya ya di dalam kita beramal di dalam kita melaksanakan ajaran Islam ini ya itu tidak lengkap kalau hanya salah satunya ya tujuan kita melakukan amal itu yaitu ikhlas semata karena Allah sallallahu 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 yaitu ikhlas semata karena Allah sallallahu 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 kita melakukannya ini karena perintah Allah yang kedua ya amalang itu ibadah itu perbuatan itu harus benar ya patokannya benar apa yaitu dicontohkan oleh Rasul yaitu diajarkan oleh Rasul ya maka itu adalah benar ya sehingga dua syarat amalang ini yang menjadi amalang itu diterima yaitu ikhlas karena Allah sallallahu 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 utuh secara sepenuhnya yaitu ya cinta Allah mengikuti aturan Allah cinta Rasul mengikuti syariat Rasul sallallahu 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 itu yaitu 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 mitra jay sallallahu sallallahu ya konsekuensi tadi ya konsekuensi mencintai Allah ya tentu mencintai apa yang dicintai Allah ya dan Rasul Allah yang Muhammad adalah yang dicintai Allah yang juga harus kita cintai begitu pun ketika kita mencintai Rasul Allah Rasul mencintai Allah ya tentunya harus kita cintai karena Allah dan Rasul seperti kata kita merupakan satu kesatuan yang tentunya harus kita ikuti keduanya mengganti Allah tapi mengabarkan Rasul ya malah kita tidak dibenarkan ya mematuhi perintah Rasul tapi mengabarkan perintah Allah juga malah kita tidak dibenarkan maka menjadi sebuah solusi adalah kita ikuti dua-duanya ya kita cintai pencipta dan pembawa risalah yaitu Rasul Allah ini ada lagi yang tiga ya kemudian yang ketiga setelah dua tadi ya maka yang ketiga ini yaitu mendahulukan Allah dan Rasul yang dua tadi ini dibanding dengan yang yang lain ya jadi jangan dibalik ya mendahulukan diri pribadi dulu mendahulukan kepentingan dulu mendahulukan keluarga keluarga kita daripada Allah dan Rasul nah ini seperti tadi kena ayat itu ya jadi Allah ya dibuat ada tandingannya ya maka urutannya yaitu cinta Allah ya cinta Rasul kemudian cinta yang lain ya baru cinta makhluknya yang lain ya kalau di dalam surat eh surat taubah ya dalam surat taubah itu disebutkan ya itu urutan cinta urutan cinta ya itu dalam surat taubah disebutkan ya seperti apa urutan cinta itu yaitu di ayat 24 ya dalam ayat 24 itu Allah menjelaskan tentang urutan yang harus dicintai cinta iya jadi dalam ayat itu disebutkan a'udzubillahiminasyaratonirajim kul katakanlah inkana abaukum jika bapak-bapak kalian ini bapak ya orang tua wa abnaukum ya anak-anak kalian wa ikhwanukum saudara-saudara kalian wa azwajukum dan istri-istri kalian pasangan-pasangan kalian wa asyiratukum dan juga keluarga-keluarga kalian sanak family kalian wa amwalun niqtaraftumuha harta benda yang kalian peroleh ya dengan keringat ya wa tijaratun dan juga perniagaan yang kalian takut merugi ya takut merugi wa masakinu tardaunaha dan tempat tinggal yang kalian senangi ahabbu ya ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi ya yang kedelapannya tadi ini kalian lebih cintai kalian lebih senangi kalian lebih sukai daripada Allah dan rasulnya wa jihadim fisabili dan juga berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka tunggulah ya Allah akan menurunkan azabnya Allah akan menurunkan siksanya jika kalian lebih mendahulukan ya yang delapan tadi itu dibanding dengan Allah dan rasulnya dan berjihad Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi ya jadi kalau diurut cinta itu Allah dan rasulnya baru kepada orang tua ya baru kepada orang tua ya ya demikianlah bagaimana memposisikan ya ketika kita betul-betul mencintai Islam secara penuh ya secara seutuhnya ya itu ya kita mendahulukan Allah dan rasulnya ya baru ya lain ya jadi jangan malah kepentingannya urusannya ya apalagi urusan bisnis ya apalagi dapat tempat tinggal yang apa nyaman gitu ya apalagi ada sekarang banyak apa apa properti-properti yang ditawarkan yang sangat luar biasa gitu ya yang ada di bogor di puncak dan sebagainya seperti surga kalian itu lebih cintai daripada Allah dan rasulnya maka tunggulah Allah akan mengirimkan azab Allah akan mengirimkan siksanya ya dengan caranya entah itu dengan datang tsunami atau dengan datang gempa ya banyak caranya atau kebakaran dan sebagainya ya maka itu adalah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala jika lebih mementingkan kepentingan kalian daripada Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga ada bisnis disebutkan dalam ini dalam ayat ini yaitu bisnis yang kalian takut untuk merugi jadi kamu banyak yang setiap kita kan punya bisnis besar atau kecil atau apapun itu pasti ada bersentuhan dengan bisnis nah jika bisnis kalian yang takutkan merugi itu kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya maka tunggulah Allah akan menurunkan azabnya siksanya ya jadi sangat luar biasa ya kalian cinta kepada orang kafir kalian cinta kepada makhluk yang lain tapi kalian benci kepada islam sendiri itu sangat aneh sekali sangat aneh sekali ya ada juga yang takut dengan islam itu sendiri ya jadi ini memang ya perlu di tengah-tengah masyarakat kita ya untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya ya mendahulukan segala hal ya dalam kehidupan kita ya itu hanya Allah yang kita dahulukan ya itu ya mitra jahil rahimah kumullah ya jadi tiga ya poin tadi sebagai pertanda bahwasannya seorang itu sudah mencintai islam secara utuh jika menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai ya lebih dicintai tidak mengambil saingan-saingan apalagi disebutkan dalam surat Al-Tawbah ayat 24 tadi ya itu sangat banyak dan itu banyak orang yang terkejah dengan kehidupan dunia ini dan melupakan Allah dan Rasulnya melupakan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu berupa syariat berupa aturan kehidupan ya maka sangat aneh kalau misalnya ya menerima ajaran sholat ya tapi ya menolak hukum potong tangan gitu ya menerima ajaran puasa tapi menolak hukum rajam ya jadi menerima hukum-hukum berkaitan dengan jual beli tapi ya menolak ya hukum yang berkaitan dengan riba ya jadi itu sangat aneh dan ya semoga kita semua mitra jasa rahimah kumlah dan siapa saja yang menyimak yang bersama kita ya bisa mengambil pelajaran bahwasannya ya kita ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya kita ini dihidupkan di dunia ini diuji untuk menjalani kehidupan kita ya maka sepantasnya kita harus paham ini bahwasannya suatu saat kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diminta pertanggung jawaban ya sangat rugilah kalau misalnya kita tidak mengambil islam ini secara utuh ya karena kita akan diminta pertanggung jawaban nanti di akhir-akhir sehingga kita betul-betul ya diharapkan agar kita dapat menerima islam ini ya secara ya totalitas ya tentu mitra Jaisi masya Allah ya mencintai islam sepenuhnya berarti tentunya kita harus meyakini dan mencintai Allah serta rasulnya dan juga tentu ya meyakini apa-apa yang ada di dalam islam itu sendiri dan tentu jangan sampai mitra Jaisi kita lebih mencintai yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala beserta rasulnya dan tentu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah selalu menumbuhkan cinta kepada Allah dan versulnya melebihi perkara-perkara lainnya mencintai syariat islam ya mencintai syariat islam nah kita sudah berada di akhir program kita pada sempatan malam hari ini dengan tema mencintai ajaran islam sepenuhnya kira-kira benang benang merah kita di sempatan malam hari ini yang disampaikan kepada mitra kita di ruang dengar yang pertama dalam surat al-mulk ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mati dan hidup artinya hidup dan matinya kita itu Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita dan untuk apa Allah mematikan kita nanti nah itu yang terpenting ya ternyata disebutkan dalam kalimat selanjutnya liya baluwakum untuk menguji kita ayyukum ahsan wa amalan siapa diantara kalian yang paling ahsan amalannya ya mitra jisir rahimahumullah dalam ayat ini Allah tidak menyebut nah sebagai aksaru amala ya siapa yang paling banyak amalnya bukan ya tapi disebutkan siapa yang paling ahsan amalannya nah para ulama menaksikan yang dimaksud dengan ahsan disitu adalah yaitu amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar nah apa ukurannya yang ikhlas yaitu melakukan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala apa ukuran benarnya yaitu mengikuti baginda Rasulullah s.w.t ya sehingga dalam ayat ini ya sebenarnya kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini kita dihidupkan gini yaitu menerima Islam secara sepenuhnya gitu apalagi ya syariatnya ya aturannya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ya kita menerima secara totalitas ya jangan sampai di tengah-tengah masyarakat kita kita sendiri sebagai orang Islam tetapi tidak suka kepada Islam itu sendiri bahkan benci kepada Islam nah itu yang kedua yang terakhir saya disampaikan ya di dalam surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala fiman falawarabbika ya maka tidak sesungguhnya demi Tuhan la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajarabainahum ya tidak beriman ya sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad s.a.w. sebagai ya syajarabainahum sebagai pemutus diantara mereka sebagai acuan ya diantara mereka kemudian tidak boleh ada di dalam dirinya itu rasa haraj yaitu rasa sempit ya tidak menerima atau menerima karena terpaksa dan sebagainya tapi harus menerima itu secara utuh ya secara totalitas ya secara baik ya itu sebagai kalimat penutup ya semoga kita semua ya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan petunjuk agar kita senantiasa istiqohma di jalannya yaitu menerima Islam secara utuh ya kemudian kita meninggal ya secara utuh di dalam Islam ya itu memegang Islam secara utuh dan itulah disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya wala fawabinkum lebih kurangnya mohon maaf dari saya subhanakallahu wa bihamdika syurda la ilaha ila anta astagfirullah alhamdulillah wala fawabinkum assalamualaikum wabarakatuh walaikum assalamualaikum wabarakatuh mitra jaysi yang terlalu subhanahu wa ta'ala tentunya terima kasih banyak untuk anda yang telah menyaksikan kami di fanpage atau di facebook dan juga untuk mitra jaysi yang telah mendengarkan kami di 107.7 FM dan akhirnya membantu undur-undur diri dari ruang dengar mitra jaysi dan tetap terus dengarkan berlanggan ngopi ngobrol perkara islam yang hadir setiap selasa malam Rabu pukul 8 sekian pukul 8 sampai dengan selesai maksudnya baik mitra jaysi mohon maaf bila ada kesalahan kata atau halimata tanpa disengaja menyakiti mitra jaysi bubi halid dari bubi halid akhir kata wassalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh